jadi intinya jika transaksinya seperti ini teman-teman jangan panik kalau kita urus saldonya tetap aman sejauh ini aplikasi dana tetap aman saldo tidak pernah ada yang hilang, yang penting diurus intinya itu saja jangan panik, tapi tetap diurus pokoknya top buat dana kalian bingung karena transaksi transfer kalian statusnya berlangsung dan menunggu sama saya juga dulu begitu bingung dan panik tapi sekarang sudah tidak lagi ya karena sudah pernah ngalamin dan sudah tahu solusinya bagaimana jika terjadi seperti ini kita melakukan transaksi di aplikasi dana dan statusnya menunggu atau berlangsung atau menunggu yang perlu kita lakukan itu adalah menghubungi menghubungi pihak dananya caranya itu banyak sekali ya opsinya itu bisa lewat telepon lewat email lewat twitter lewat WA dan lain-lain tapi kalau lewat WA udah aku coba yang balesnya robot terus ya jadi untuk sekarang lewat WA kalau menurut aku bukan solusi ya tapi enggak tahu ke depannya mungkin mungkin ke depannya di apa ada perbaikan atau gimana ya tapi kalau untuk sekarang hubungi pihak WA itu bukan solusi yang tepat yang akan lewat email dan twitter terus apa pas waktu kejadian aku kan panik cari info sana sini buka google buka youtube terus nemulah nemulah alamat email sama twitternya terus enggak nunggu lama langsung nih aku email si pihak dananya aku email pihak dananya langsung ya ini alamat emailnya ada ya kalau mau kalau mau email dana jika kalian sedang mengalami masalah yang sama jangan ditunda-tunda langsung aja sekarang kalian email ini contohnya seperti ini ini emailnya ini kan ke dana ke help dana halo kok uang masih belum sampai ke rekening saya soalnya ini kan kejadiannya itu saya tuh kan ngisi ngisi dana di di alpa kan ngisi dana di alpa terus mau saya uangnya udah sampai di dana mau saya transfer ke ini ke rekening bank saya biasanya kan langsung masuk saat itu transfer saat itu masuk kan tapi tumben-tumbenan saat itu tuh tulisannya enggak langsung sukses enggak langsung berhasil tulisannya transaksi berlangsung terus menunggu nah ini kejadiannya kan tanggal 7 Agustus 2021 pukul 22 lewat 2 sejumlah 1.550.000 nah terus ini kan udah aku email udah aku email dibalas sama si dananya balasannya hai bapak ibu selamat datang di bla 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 terus menginformasikan mohon mohon dapat menginformasikan data-data berikut ya data-data dari poin 1 sampai poin 8 ini harus disiapkan ya nah nomor telepon yang terdaftar di dana terus nama yang terdaftar di dana tanggal dan transaksi tanggal dan jam transaksi ya saat kejadian itu ya terus nominal nominalnya terus tadi kan 1.550.000 terus bank dan nama penerima terus nomor rekening tujuan terus apabila sumber uang dari kartu yang sudah disimpan pada aplikasi dana mohon diinfokan 6 digit awal dan 4 digit akhir kartu katanya terus nomor 8 hasil pengecekan ke penerima dana terus katanya verifikasi verifikasi ini kami lakukan sebagai bentuk perlindungan keamanan akun dana katanya nah jadi setelah saya baca ini gak nunggu lama langsung saya kumpulkan ya yang perlu saya kumpulkan dan langsung saya tulis yang perlu saya tulis langsung saya kirim ke si dana itu ke pihak dana terus sudah saya kirim semua yang diperlukan sama dana itu di jawab lagi katanya terima kasih telah menghubungi katanya pertanyaan anda dengan nomor tiket laporannya telah diterima dan akan segera kami respon dalam 1x24 jam terus jika bapak ibu memberikan perlu memberikan informasi tambahan atau menanyakan perihal status penanganan keluhan silahkan membalas email ini mohon tidak merubah subjek email katanya cuman gak gak langsung 1x24 jam langsung selesai masalahnya masih nunggu kan nunggu besoknya lagi besoknya lagi terus nah jadi selama menunggu itu selalu saya email lagi bales email 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 terus email terus kalau gak email saya lewat ini lewat twitter disini ini twitter twitternya udah centang biru ya twitter dananya nah jadi saya menyampaikan keluhannya itu lewat dua opsi ya lewat email sama lewat twitter nah terus itu kan selama menunggu itu ya tiap hari pasti selalu saya email selalu saya tanyakan jangan lupa itu harus selalu ditanyakan tiap hari sehari sekali selama masih belum dibalikin nah terus pada akhirnya pada tanggal 16 itu kan kejadiannya tanggal tanggal 7 Agustus terus akhirnya tanggal 16 ada ini nih ada email pas tanggal 16 itu kami mengerti dengan keluhan yang ibu yang ibu alami terkait transfer saldo dana 1.550.000 ke rekening bank BNI pada tanggal 7 Agustus yang belum diterima informasi yang kami dapatkan terus blablabla terus disarankan ibu melakukan pengecekan pada mutasi rekening bank tujuan tersebut tersebut dari dari tanggal 7 Agustus 2021 sampai tanggal 17 Agustus 2021 jika dana belum diterima sampai dengan tanggal 17 Agustus segera lampirkan mutasi rekening agar dapat kami klaim laporkan kembali ke pihak bank jadi ini pas tanggal 16 nya itu si pihak dananya itu nyaranin ngecek mutasi secara berkala transaksi tanggal 7 Agustus sampai tanggal 17 Agustus katanya jika sampai tanggal 17 Agustus belum ada uang belum balik jadi harap saya melaporkan lagi ke pihak dana tapi ternyata pas saya cek di tanggal 16 itu saya cek tanggal 16 itu jadi si transaksi yang tanggal 7 itu statusnya pas tanggal 16 itu tulisannya langsung jadi batal langsung jadi batal nah terus keesokan harinya keesokan harinya tanggal 17 pagi jam 7 lewat 8 baru saya tarik uang yang ada di yang ada di dana ke rekening saya semua tanggal yang paling bawah tanggal 17 Agustus 2021 pukul 7 lewat 8 ini saya tarik semua ini saya tarik semua ya jadi intinya jika teman-teman ngalamin masalah yang sama ya seperti ini sekarang ini kuncinya itu teman-teman harus tetap tenang bisa berpikir dengan jernih dan langsung lah kalian email atau twitter pihak dana ya alamat email yang ini nah yang ada ini kan kepada dana nanti kalau kurang jelas akan saya tulis di deskripsi juga terus untuk alamat eh untuk twitternya ini dana tuh udah centang biru ya nah jadi itu aja ya sekian dan terima kasih semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua yang baiknya digugu ditiru yang jeleknya dibuang aja ya terima kasih terima kasih Terima kasih.